Kilas balik merah salju jilid 2. Bab 3. Adik Perempuan Yake. Cawan arak terbuat dari emas, gentong arak yang sangat besar berisi arak berwarna hijau pupus. Di samping arak, berbagai hidangan yang mahal dan lezat pun sudah tersedia di atas meja. Orang pertama yang menggerakan sumpit adalah Buyung Bincu, sedang orang pertama yang meneguk arak bukan loh-lohsan melainkan Kongsun Toan. Begitu arak dihidangkan, Kongsun Toan langsung meloloh tenggorokannya dengan 12 cawan, karena hawa amarahnya tadi tak terlampiaskan, terpaksa diagunakan arak untuk melampiaskan kemarahannya itu. Semakin banyak minum wajahnya berubah semakin tak sedap dipandang, dalam keadaan seperti ini lebih baik tidak mencari gara-gara atau mendekatinya, kalau tidak, dia bisa meledak seperti gudang mesiu yang terbakar. Fo Ang Soat sama sekali tidak meneguk arak, sumpit juga tak pernah menyentuh hidangan, tangan kirinya masih tetap menggenggam golok, matanya yang cekung bagai sebuah jeram masih mengawasi Begong Chun tanpa berkedit. Hanya mulut dan tangan Yap Ke yang tak pernah berhenti, sebentar dia menyumpit hidangan, sebentar menenggak arak, orang ini memang hidup santai dan gembira. Bahkan matanya pun memancarkan cahaya kegembiraan. Gayanya seperti lagi menghadiri pesta perkawinan kerabatnya saja. Sambil makan dia memperhatikan semua orang yang hadir di situ, mula-mula ditatapnya loh-lohsan, bergeser ke wajah Hoa Bo Antian, kemudian beralih ke wajah Puyung Bing Chu dan akhirnya berhenti di wajah Begong Chun. Entah disengaja atau tidak, kebetulan waktu itu sinar mece Begong Chun pun sedang menatap ke arah Yap Ke, begitu sorot mece kedua orang itu saling bertemu, ibarat dua komet yang saling bentur, percikan bunga api segera memancar keluar dari mece mereka berdua. Tiba-tiba Begong Chun tersenyum, senyuman terpaksa, paling tidak dalam pandangan Yap Ke, dia seakan mempunyai beribu patah kata yang hendak diucapkan. Namun Begong Chun hanya tersenyum saja, berlagak meneguk arak untuk mengalihkan pandangannya, dia seolah khawatir Yap Ke berhasil membaca rahasia hatinya. Lalu apa yang dia khawatirkan? Yap Ke mulai tertarik, sepantasnya yang khawatir adalah Yap Ke, apalagi setelah melihat orang-orang yang seharusnya sudah tewas sejak 10 tahun lalu tiba-tiba hidup kembali, bahkan bisa makan minum dengan wajar, tidak mati semaput saking kagetnya pun sudah terhitung lumayan. Tapi kenyataan sekarang, justru Begong Chun yang merasa takut, merasa khawatir, tidak heran kejadian seperti ini langsung menarik minat dan perhatian Yap Ke. 10 tahun berselang, pada malam yang sama, tempat yang sama dan orang-orang yang sama berkumpul menjadi satu, tujuan Begong Chun tak lain adalah ingin menemukan putra Pek Tian Ih. Lalu bagaimana dengan malam ini? Apakah kejadian lama terulang kembali? Apakah tujuannya juga mencari putra Pek Tian Ih? Bila kejadian dulu benar-benar akan terulang lagi, kejadian berikut seharusnya Begong Bincu mulai mendendangkan lagu, golok kehilangan ketajaman, manusia kehilangan perasaan. Tapi dari keadaan Begong Bincu saat ini, sama sekali tak nampak gejala dia siap bersenandung. Kalau semua kejadian terulang kembali, mengapa berbeda? Yap Ke memandang wajah loh loh san, tapi Sembu Sian Sing sudah roboh kembali di atas meja, bahkan mulai mendengkur keras setelah menghabiskan dua cawan arak. Dia coba memperhatikan pula wajah Hoa Boan Tian, Hun Chai Tian serta Hwei Tian Chichu, walaupun wajah mereka bertiga pun dihiasi senyuman, namun senyuman mereka justru jauh. Lebih jelek, jauh lebih tak sedap dilihat ketimbang sewaktu tertawa. Yap Ke tertawa getir, tampaknya pesta arak malam ini bakal tidak meriah. Baru ingatan tadi melintas lewat, tiba-tiba Begong Chun angkat bicara, katanya, golok koda dari kuanteng tiada duanya di seluruh dunia, entah pernahkah kalian dengar pameo ini-ini dia, akhirnya sampai juga pada pokok masalah. Yak Ke mulai membetulkan posisi duduknya dan siap menyambut datangnya pokok permasalahan yang akan dibahas. Perguruan Sintutong, Golok Sakti, dan Ban Betong sudah lama malang melintang, siapa yang tidak kenal, siapa yang tidak tahu, kata Hwei Tian Chichu sambil tertawa. Lepan, tampaknya kau sedang bergurau, aai, kejadian itu sudah berlangsung pada 20 tahun berselang Begong Chun menghala nafas panjang, sejak ketua perguruan Sintutong, Pek Tian Ih meninggal dunia, selama 20 tahun terakhir, nama besar perguruan Sintutong sudah jadi legenda dalam sejarah, apa sebabnya Pek Lo Chiampu bisa mati? Pertanyaan itu diajukan oleh Bu Yung Bin Chu. Sebetulnya Yap Ke pun ingin mengajukan pertanyaan itu, karena dia ingin mendengar bagaimana Begong Chun akan menjawab pertanyaan itu. Tiba-tiba saja Begong Chun terbungkam, sampai lama kemudian baru ia menghala nafas panjang, sahutnya, peristiwa paling mencemukan yang sukar dihindari manusia bukan kah mati tua atau mati lantaran sakit dia meneguk isi cawannya, membiarkan arak hangat perlahan-lahan mengalir melalui tenggorokan menuju ke lambung. Setelah itu terusnya, Pek Heng selama hidup belum pernah melakukan perbuatan memalukan atau merugikan orang, biarpun dia mati muda, namun kematiannya amat tenang dan penuh kegembiraan, sebab dia pergi tanpa menderita siksaan atau rasa sakit apapun, jawaban yang tidak betul. Jawaban ngawur. Setiap orang bulim tahu dengan jelas bahwa Pek Tian Ih tewas oleh intrik busuk Begong Chun, mengapa sekarang dia berkata begitu? Yap ke yang tak kuasa menahan diri, langsung saja memprotes, bukankah Pek Lociampu mati lantaran intrik dan rencana busuk seseorang ah, kabar berita yang tersiar dalam kangowi barat daun yang gugur karena hembusan angin, tak seorang pun berani memastikan kebenarannya, Begong Chun menjawab hambar, Kalau betul dia tewas karena intrik dan rencana busuk, mana mungkin aku tidak berduka dan ikut berkabung? Mana mungkin aku berpeluk tangan tanpa melakukan sesuatu? Oleh karena pihak lawan bersikeras dengan perkataannya, mau tak mau Yap Ke hanya bisa mendengarkan lebih jauh, dia ingin tahu permainan apa lagi yang akan dilakukan orang itu. Untung saja Pak Heng masih mempunyai keturunan, paling tidak dia punya seorang putri untuk melanjutkan keturunannya, lanjut Begong Chun sambil tersenyum. Punya seorang putri bukan cuma Yap Ke, bahkan Fo Ang Soap pun ikut terperanjat hingga berteriak dengan metel, terbelalak lebar. Benar boleh tahu berapa usia putri Beg Lociampu itu tanya Yap Ke kemudian. Tidak tua, juga tidak muda, tahun ini tepat berusia 20 tahun, kembali dia menghela nafas, lalu meneguk isi cawannya. Ada pamau, kawin dengan ayam ikut ayam, kawin dengan anjing ikut anjing. Anak lelaki meneruskan nama marga, anak perempuan mengikuti marga suami, jadi hal semacam itu jamak dan tidak aneh, hanya saja lantaran hal ini. Beg Lociampu tak mampu melanjutkan keturunan, sambung buyung bincu. Benar, ujar Begong Chun manggut-manggut, sebagai saudara baiknya, masakah aku tega membiarkan peristiwa ini berlangsung? Oleh karena itulah aku, aku. Jadi maksud Semopan, kau ingin mencarikan menantu untuk putri tunggal Beg Lociampu kembali buyung bincu menyela? Rasanya apa yang bisa kulakukan sebagai saudaranya hanyalah begitu kembali Begong Chun manggut-manggut, tapi sayang, selama ini dia hidup di pinggiran kota, jarang keluar rumah, apalagi sebagai seorang gadis muda, kurang lewasa baginya untuk sering tampil, untung saja, untung saja hari ini, untung saja hari ini secara kebetulan muncul kami beberapa orang di sini, sambungnya kei sambil tertawa, oleh karena itu Semopan khusus mengundang kami dan ingin mencarikan menantu untuk Beg Lociampu. Sebenar sekali, benarkah Pertian Ih mempunyai seorang anak gadis? Kalau 10 tahun berselang dia mengumpulkan orang-orang itu di Bain Betong karena ingin menemukan jejak putra tunggal Pertian Ih, maka 10 tahun kemudian, kembali dia mengumpulkan orang-orang itu karena ingin mencarikan calon suami untuk putri tunggal Pertian Ih. Tak kuasa lagi Yap Kei tertawa geli, seingatnya dia tak pernah mempunyai saudara perempuan, lalu dari mana munculnya seorang adik perempuan? Dan siapa pula namanya? Siapa namanya? Tanya Yap Kei kemudian. Pek Igling. Bu Yung Bing Chu menuang sisa arak ke lantai, kemudian baru mendongakan kepala memandang De Hong Chun Seraya berkata, Menantu ikut mertua, aku rasa banyak lelaki yang enggan hidup satu rumah dengan mertuanya, itulah sebabnya Mas Kauin yang ditawarkan termasuk sedikit istimewa, ucap De Hong Chun sambil tertawa. Bagaimana terhitung istimewa tampaknya Bu Yung Bing Chu mulai tertarik dengan tawaran itu. Karena selain memperoleh separoh kekayaan Bain Betong, Masih ada lagi kitab Pusaka Ilmu Golok Sakti Warisan Pertian Ih, separoh bagian kekayaan Bain Betong pun sudah terhitung sebuah tawaran yang menggiurkan, apalagi ditambah kitab Pusaka Ilmu Golok Sakti Warisan Pertian Ih, rasanya tak seorang lelaki pun yang bakal menolak tawaran ini. Tak kuasa kembali Yap Kei tertawa lebar, ia sudah menangkap sinar tamat yang terpancar dari Mece Bu Yung Bing Chu. Bahkan loh-lohsan yang setengah hidupnya sudah terbenam dalam liang kubur pun jadi mendusin dari mabuknya dan menunjukkan gairah serta kerakusan yang luar biasa. Sementara reaksi HWI Tian Chi Chu meski tidak sejelas kedua orang rekannya, namun dari balik sorot matanya telah terpancar pula sinar aneh. Mas Kawin yang begitu menggiurkan jika ditambah dengan si nona cantik bakbida dari-dari kahyangan, jelas tawaran itu luar biasa. Rasanya hampir semua orang sudah tergoda oleh pernyataan itu, namun pada akhirnya Yap Kei juga yang mengajukan pertanyaan, syarat yang kau ajukan memang menarik, tapi bagaimana pula dengan wajah orangnya tak usah khawatir, biarpun belum terhitung cantik bakbida dari-dari kahyangan, namun lebih dari cukup untuk membuat kalian terbelalak dengan mulut melongot. Boleh tahu syarat apa yang saya melopan ajukan dalam sayang bara pencarian calon menantu ini tanya Buyung Bin Chu. Urusan ini menyangkut kebahagiaan sepanjang hidup, aku tak bisa melakukannya seperti mainan anak-anak, tentu saja keputusan terakhir tetap berada di tangan yang bersangkutan, lalu mana orangnya tanya Yap Kei, sampai kapan kita baru dapat bersuah dengan si nona yang cantik manis itu sambil tertawa Bei Hong Chun mengalihkan sinar matanya keluar jendela, mengawasi kegelapan malam yang menyelimut di angkasa, menyaksikan bintang nun jauh di ujung langit. Melihat sinar yang cemerlang menyusup keluar dari balik awan yang sedang bergerak, kembali sorot mata Bei Hong Chun bersinar tajam. Kini malam sudah semakin kelam, lebih baik kalian pergilah istirahat dulu, katanya tertawa, aku percaya besok pagi pek igling pasti sudah muncul di sini, segulung angin berhembus, menyingkirkan awal tebal yang menyelimuti cahaya rembulan. Berada di pinggiran kota yang sepi, berada di tengah malam yang hening dan suram, siapa pula yang dapat tidurnya? Sepasang macu yap ke melotot lebar, melotot sembari mengawasi kegelapan malam di luar jendela sana, saat ini dia tak lagi bisa tertawa. Senyum manis yang selalu tersungging di ujung bibirnya memang selalu akan hilang sirna tiap kali dia berada seorang diri dan tak ada orang lain. Dia belum tidur, meskipun ban betong hening, namun jalan pikirannya masih bergolak, bergelora bagaikan ada ribuan prajurit berkuda yang sedang berlari bersama, hanya sayang tak seorang pun yang tahu persoalan apa yang sedang dia pikirkan. Dengan santai dia membelai tangan sendiri, membelai ibu jari dan jari telunjuk tangan kanannya yang sudah mengeras bagai batu karang, begitu pula dengan telapak tangannya yang telah dilapisi kulit tebal, bekas yang tertinggal karena lama menggenggam pisau. Si Oli si pisau terbang memang selalu melepas pisau terbangnya menggunakan ibu jari dan jari telunjuk, dilepas disertai tenaga murni yang kuat. Lantas di mana pisaunya? Dia tak pernah membawa pisau. Apakah karena pisaunya disembunyikan di dalam hati? Fo'ang So'at berbaring di atas ranjang. Dia pun belum tertidur, di tangannya masih tergenggam golok hitamnya. Cahaya rembulan yang sendong menyinari wajahnya yang pucat dan kaku, membuat lekukan dan guratan di wajahnya terpampang semakin jelas. Sepasang matanya yang tajam namun membawa rasa kesepian yang tiada cara, sedang mengawasi langit-langit ruangan. Seekor serangga sedang merangkak di langit-langit, sorot metu Fo'ang So'at bergerakian kemarin mengikuti gerakan serangga itu. Tiba-tiba pintu kamarnya dibuka orang, dengan senyum dikulum Yap Keh melangkah masuk. Belum tidur tegurnya. Apakah kau tak tahu aturan? Harus mengetuk pintu dulu sebelum memasuki kamar orang lain. Ujar Fo'ang So'at dingin. Aku tahu kau belum tidur, Yap Keh menarik sebuah bangku untuk duduk, kan kau bukan termasuk orang yang takut rahasiamu diketahui. Orang lain, jadi apa salahnya aku langsung masuk kemari, Yap Keh bukan muncul dengan tangan hampa, dia membawa arak dan cawan, setelah menuang secawan, mengendusnya dan meneguknya, katanya pula, bagaimana pandanganmu atas kejadian itu? Kejadian yang mana pandangan Fo'ang So'at masih pada serangga itu, seolah serangga itu jauh lebih menarik ketimbang Yap Keh. Tentu saja kejadian yang menyangkut Be Hong Chun, Ho'a Bo'an Tian, Ban Betong serta yang lain. Apa pendapatmu atas semua peristiwa yang telah terjadi pada malam ini? Aku harus mengucapkan selamat kepadamu. Tiba-tiba Fo'ang So'at berseru. Begitu santai hal itu diucapkan, membuat Yap Keh nyaris tersedak oleh arak yang baru diteguknya, cepat ia seka cacaran arak di tepi bibirnya, lalu mengawasi rekannya dengan matlah, terbelalak. Apa kau bilang? Bisa diulang sekali lagi aku harus menyampaikan selamat kepadamu, mengucapkan selamat kepadaku? Kegembiraan apa yang sedang ku alami hingga pantas mendapat ucapan selamat seru Yap Keh tertegun. Kau sudah mendapat adik perempuan, masa peristiwa semacam ini tak boleh disebut kejadian yang mengembirakan sekali lagi Yap Keh tertegun, akhirnya dia tertawa getir dan meneguk habis sisa araknya. Jadi menurut pendapatmu, peristiwa yang terjadi malam ini adalah kejadian lumrah ujar Yap Keh sambil tertawa getir, seakan pula sepuluh tahun berselang kita tak pernah mendatangi Ban Betong dan Bi Hong Chun serta jago lainnya belum tewas. Fo Ang Soat tidak menjawab pertanyaan itu, dia kembali mengalihkan sorot matanya mengawasi serangga yang sedang berjalan di langit-langit. Jadi kau pun masih sama seperti sepuluh tahun yang lalu, menggembol golok datang kemari untuk menuntut balas? Sementara aku pun masih seperti dulu, seorang gelandangan yang suka mencampuri urusan orang lain imbuh Yap Keh. Mendengar ucapan itu, Meto Fo Ang Soat nampak mengejang sejenak, namun mulutnya tetap membungkam, sama sekali tak bergerak. Jika kejadian pada sepuluh tahun lalu harus terulang kembali, seharusnya perempuan itu adalah adikmu, kata Yap Keh lagi sambil tersenyum, jadi sepantasnya akulah yang harus menyampaikan selamat kepadamu. Sudut bibir Fo Ang Soat kembali nampak mengejang, tapi sayang Yap Keh tak menyaksikan hal itu karena pada saat itulah tiba-tiba terdengar pekekan ngeri. Belum lewat suara jeritan itu, tubuh Yap Keh bagaikan anak panah terlepas dari busur telah menerobos keluar melalui jendela, begitu daun jendela terbuka, bau anjir darah yang memualkan segera berhembus masuk Fo Ang Soat mengeringitkan alis, kemudian perlahan duduk terus turun dari pembaringan, berjalan keluar pintu. Begitu tiba di luar pintu, ia pun menyaksikan Bu Yung Bin Chu dan Loh Loh San baru saja keluar dari pintu kamarnya, yang tidak nampak hanya HWI Tian Chi Chu, pintu kamarnya masih tertutup rapat. Barusan seperti ada orang menjerit kesakitan ucap Bu Yung Bin Chu sambil menatap Fo Ang Soat. Yang ditatap sama sekali tidak menjawab, dia hanya berpaling ke arah datangnya jeritan itu. Apa yang telah terjadi serulah Loh San pula, kelihatannya ia belum 100% tersadar dari mabuknya. Asal kita datangi tempat itu, bukankah semua akan jelas sambil berkata Bu Yung Bin Chu segera bergerak menuju ke arah tempat yang sedang. Dipandang Fo Ang Soat, sementara Loh Loh San segera mengikut di belakangnya. Menanti mereka sudah berjalan jauh, Fo Ang Soat baru menyusul dari belakang dengan langkahnya yang bebal lambat dan aneh. Hingga sekarang tabiatnya yang tak suka berjalan mendahului orang lain masih dipelihara dengan baik, baginya seolah selama hidup dia hanya mau berjalan mengikut dari belakang. Mungkinkah hal ini disebabkan karena dia kuatir ada orang bakal memenggal tengkuknya dari belakang? Meskipun begitu mendengar suara jerit kesakitan Yap Hei segera berjalan menuju ke sana, ternyata dia bukan orang pertama yang tiba di tempat kejadian. Sewaktu tiba, di sana sudah hadir 4 orang, 1 orang sudah mati dan 3 orang masih hidup. Ho Abo Antian, Kong Sun Toan serta Hun Chaitian sama-sama mengawasi mayat yang tergeletak di tanah tanpa berkedip, wajah mereka bertiga penuh di cekam perasaan curiga, kaget dan ngeri. Padahal ketiga orang itu termasuk jago yang sudah banyak pengalamanan menghadapi berbagai peristiwa, jangankan cuma sesosok mayat, korban yang pernah kehilangan nyawa di tangan mereka pun sudah tak terhitung jumlahnya, tapi mengapa mereka mengunjuk mimik muka seperti itu? Ketika Yap Hei tiba di tempat kejadian, ketiga orang itu masih pihak belum bergerak, sorot mati mereka masih tetap mengawasi mayat itu tanpa berkedip. Dengan keheranan Yap Hei berjalan mendekat, tetapi setelah menyaksikan mayat itu, sama seperti ketiga orang lainnya, sorot matanya ikut terpaku tanpa berkedip. Siapa sebenarnya seng korban? Jenazah siapakah dia? Mengapa jenazah itu bisa menimbulkan reaksi yang begitu luar biasa dari orang-orang itu? Bukan seng korban yang membuat mereka tercengang dan ngeri, tapi mimik muka mayat itulah yang membuat mereka bergidik dan ngeri. Rembulan telah condong ke tepi langit, namun cahaya lembut yang terpancar masih cukup terang menyinari jagat raya, terutama menyinari raut muka HWI Tian Cicu. Selama hidup belum pernah Yap Hei menyaksikan raut muka seseram dan mengerikan ini, apalagi wajah sesosok mayat. Mimik muka HWI Tian Cicu mengejang lantaran ketakutan, wajahnya yang pucat tak ubahnya seperti bunga salju di tengah musim dingin yang membeku. Belum pernah Yap Kei menjumpai kulit muka sesosok mayat yang bisa berubah jadi putih-pucat seperti itu, apalagi menyaksikan kulit seseorang macam kulit badan HWI Tian Cicu saat ini. HWI Tian Cicu selama ini tersohor karena ilmu meringankan tubuhnya, kulit serta otot tubuhnya sangat lentur bagaikan seekor kuda jempolan, lantaran sudah terlalu lama kena cahaya seng surya, kulit itu telah berubah warnanya menjadi hitam bertilat. Tapi sekarang otot dan daging tubuhnya sudah berubah jadi daging gembur yang lunak, kulitnya seakan sebuah balon udara yang kehilangan gas, menyusut dan berkerut menempel jadi satu di atas tulang badan. Ternyata mayat itu nyaris mengering, darah yang semula mengalir dalam tubuhnya, kini hampir semuanya telah terisap keluar. Yap Kei berdiri termangu sambil mengawasi mayat HWI Tian Cicu, kepandaian silat apakah yang mampu mengisap dah seseorang hingga habis. Kau pernah menyaksikan kematian semacam ini sebelumnya Gumam Hoa Boan Tian? Belum pernah, Kongsun Toan mengjeleng. Coba kalian lihat, ujar Hun Chai Tian pula, tiada bekas luka di tubuhnya, jangan-jangan dia mati lemas karena ketakutan. Sementara tanya-jawab sedang berlangsung, Yap Kei sudah berjongkok memeriksa jenazah itu dengan lebih seksama, akhirnya ia berhasil menjumpai bekas luka di tengkuk sebelah kiri. Kedua mulut luka itu berbentuk bulat dan besarnya tak lebih sebutir kacang kedolai, bekas darah kering masih menempel di sekeliling mulut luka itu. Luka bekas apa ini? Seru Hoa Boan Tian berempat serentak, perhatian mereka sama-sama dialihkan ke kedua bekas luka itu dari keadaan jenazah, tampaknya darah di dalam tubuhnya telah terisap hingga kering melalui kedua bekas luka itu, Hun Chai Tian berkata. Tapi senjata apa yang digunakan? Rasanya belum pernah kujumpai bentuk senjata di dalam kangau yang meninggalkan bekas luka semacam itu, ujar Kong Sun Toan pula. Yap Kei yang selama ini hanya membungkam tiba-tiba buka suara, katanya lirih, itu bekas gigitan-bekas gigitan benar, mulut luka itu jelas terbentuk dari bekas gigitan, gigitan satu perubahan aneh mendadak melintas di wajah Hoa Boan Tian, jadi maksudmu, dia, darah dia terisap. Tanda petik. Benar, diisap setan pengisap darah paras muka semua orang berubah hebat. Menurut dongeng orang kuno, konon bila ada orang mati yang jenazahnya dilompati kucing hitam pada masa 7x7 hari sejak kematiannya, maka mayat itu dapat berubah menjadi mayat hidup. Mayat hidup semacam ini biasanya akan bangkit dari kubur dan mengejar korbannya dengan melompat-lompat. Ada pula dongeng lain yang mengatakan jika seseorang yang telah meninggal dan kebetulan dikubur di liang serigala, maka setelah melalui 7x7 49 hari, di saat mayat itu telah mengisap kekuatan inti matahari dan rembulan, maka sesudah 100 hari kemudian, jenazah akan hidup kembali dan bangkit dari liang kubur. Ketika tengah malam menjelang tiba, di saat cahaya rembulan sedang bersinar terang, mayat hidup itu akan menjebol peti mati untuk melompat keluar dari liang kuburnya dan pergi mencari manusia bagai mangsanya. Dengan mengandalkan sepasang taringnya yang panjang, mayat itu akan menggigit urat nadi manusia dan mengisap habis darahnya. Mayat hidup semacam ini biasanya disebut setan pengisap darah. Konon setan pengisap darah ini tidak bisa dibunuh dengan menggunakan senjata apapun. Hanya bisa dimusnahkan bila jantungnya ditusuk dengan kayu bunga atau yang diruncingkan ujungnya. Selapis awan gelap bergerak pelan menutupi cahaya rembulan di tengah kegelapan yang mencekam, terasa pula hembusan angin utara yang kencang, mendatangkan hawa dingin yang menggigilkan. Tak kuasa Hoa Boan Tian dan Hun Chai Tian bergidik, bulu romanya berdiri, tanpa terasa mereka menggigit bibir, entah karena kedinginan, atau mungkin karena ketakutan. Ah, apa yang kau katakan tak lebih hanya dongeng yang beredar di kalangan rakyat, bantah Kongsun Toan, mana mungkin ada kejadian seperti itu rasanya hingga saat ini kita harus mengakui cerita itu sebagai kenyataan, kata Yap Kei pula, memang kau masih mempunyai penjelasan yang lain aku tidak percaya yang mengucapkan perkataan itu adalah Fo'ang So'at. Walaupun dia berjalan paling akhir, di belakang buyung bincu, namun tiba tidak selisih banyak. Oye Ayap Kei mulai tertawa, jadi kau tak percaya HWI Tian Chichu tewas karena diisap darahnya oleh setan pengisap darah. Aku tidak percaya di kolong langit ini terdapat setan pengisap darah. Kembali Fo'ang So'at menegas sambil mengawasi dua lubang darah di tengkuk HWI Tian Chichu. Lantas menurut kau, bekas luka itu disebabkan jenis senjata seperti apa tanya Ho'a Bu'an Tian. Aku tidak tahu hembusan angin malam di pinggiran kota terasa semakin dingin, begitu dingin bagaikan berada di puncak gunung salju, ditambah sinar rembulan yang begitu sayu dan pucat, membuat suasana di tempat itu terasa makin menghidikan. Loh-Loh San memandang kembali jenazah yang terkapar di hadapannya, lalu dengan suara gemetar bisiknya, konon orang yang tewas karena diisap darahnya, dia akan berubah pula jadi setan pengisap darah pada keesokan harinya, dan dia pun akan mencari korban lain untuk diisap darahnya, betul, bahkan tidak akan dikuasai dan dikendalikan setan pengisap darah sebelumnya, Imbuhun Chai Tian. Aku pun pernah mendengar dongeng semacam ini, ya ke tertawa tergelak, tampaknya kita harus menunggu sampai esok malam untuk membuktikan apa benar bakal muncul setan pengisap darah lainnya. Andai kata benar-benar muncul, apa yang harus kita lakukan tanya loh-Loh San dengan suara masih gemetar. Ya, apa boleh buat, jika benar-benar muncul setan pengisap darah, terpaksa kita hanya bisa kabur, aku dengar setan semacam ini usah dibunuh, loh-Loh San tidak buka suara lagi, tapi setiap orang dapat mendengar dengan jelas kedua baris giginya sedang saling beradu aking takutnya. Menurut apa yang ku tahu, tiba-tiba Bu Yung Bincu berkata, Ker untuk membunuh setan pengisap darah semacam ini hanya ada satu yakni meruncingkan batang kayu bunga toh, kemudian gunakan kayu itu untuk menusuk jantungnya, kalau begitu besok kita semua menyiapkan sebatang kayu bunga toh untuk berjaga-jaga selayap kei sambil tergelak. Saat itu jarak dengan terang tanah sudah tak lama lagi, dengan cepat jenazah HWI, Tian Cicu digotong masuk ke gudang bawah tanah dan betong. Dengan tubuh letih, setiap orang pun kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat, Yap Kei belum juga bisa memejamkan mata, sambil mementang mata lebar-lebar dia mengawasi keluar jendela tanpa berkedip. Alisnya berkerut kencang, setiap kali sedang menghadapi masalah dan perlu pertimbangan, alisnya selalu bekernyit kencang. Dalam keadaan begitulah pikir-punya pikir, tanpa terasa dia pun terlelap tidur. Tak lama kemudian, dari luar jendela tampak ada segumpal kabut tebal perlahan-lahan bergerak memasuki ruangan itu, dalam waktu lingkat seluruh ruangan telah diselimuti oleh kabut tebal. Dari balik kabut muncullah seseorang, seorang wanita bertubuh ramping dan berambut sepanjang bau. Perempuan itu berdiri lurus di balik ketebalan kabut yang dingin mempeku, seolah-olah sejak dulu hingga sekarang dia selalu berdiri kaku di sana, seolah-olah baru saja melumer dari balik kebekuan bongkahan es yang keras. Biarpun orang itu lebih dingin dari bongkahan salju, namun justru ringan dan mengambang bagaikan segumpal kabut. Lamat-lamat terlihat dia adalah seorang wanita, tapi sayang tak terlihat jelas bagaimana raut wajahnya, yang tampak hanya dia mengenakan pakaian seputih kabut, raut mukanya terselubung di balik asap putih. Perempuan di balik kabut itu hanya berdiri kaku sambil menatap napkei yang masih berbaring di ranjang, lama kemudian baru ia menghela nafas panjang. Seandainya waktu itu Yap Kei berada dalam keadaan mendusin, dia pasti akan merasakan hatinya hancur lantaran helaan napas itu. Tak ada orang yang bisa melukiskan betapa pedihnya helaan napas itu, tapi setiap orang pasti dapat menangkap bahwa di balik helaan napas itu terselip beribu patah kata yang ingin disampaikan, terselip rasa kangen yang luar biasa, terselip pula rasa kesal dan menggerutu yang mendalam. Setelah menghela nafas panjang, kembali perempuan di balik kabut itu bergumam, ada begitu banyak peristiwa di dunia ini yang tak mungkin bisa dibayangkan siapapun di dunia ini, setelah berhenti sejenak, kemudian lanjutnya, kau harus percaya bahwa di jagad raya yang amat luas ini terdapat sebuah kekuatan misterius yang tak mungkin dimiliki umat manusia pada umumnya, kau tak boleh mencari kekuatan itu apalagi bertarung melawan kekuatan misterius itu, ingat baik-baik pesanku ini, kabut putih kehu yang menyelimuti orang berbaju putih kelabu pula, membuat orang itu seolah menghilang, begitu semar-samar, begitu tak nyata. Manusiakah dia? Ataukah roh gentayangan? Dalam keadaan sadar, sikap Soang Soat selalu dingin, angkuh dan acuh terhadap setiap orang, bagaimana sikapnya sewaktu tidur? Ia merebahkan tubuh miring ke samping dengan kaki ditekuk dan pinggang melengkung, raut mukanya memancarkan sinar ketidakberdayaan seorang anak-anak, bahkan dari balik matanya yang terpejam lamat-lamat terpercik juga secerca harapan. Apalah yang dia harapkan? Kasih sayang keluarga? Kehangatan persahabatan? Ataukah kemesraan percintaan? Jangankan orang lain, bahkan dia sendiri pun belum tentu dapat menjawab pertanyaan ini, semisal taupun dia tak berakal mengatakan kepada orang lain, apalagi minta dia mengakuinya. Dari balik wajah Foang Soat yang dibalut keletihan, secara lamat-lamat masih dapat ditemukan jiwa kekanak-kanakannya yang pulos, ketika melihat sikapnya sewaktu tidur saat ini, dia tak ubahnya seperti seorang anak nakal yang terlelap tidur karena kelelahan, begitu nyenyaknya dia tertidur seakan walau ada guntur yang menggelegar di sisi telinganya pun tak bakal membuatnya mendusin. Hembusan angin menjelang fajar biasanya terasa paling dingin, juga terasa paling kencang, membuat daun jendela terpentang lebar. Dari luar jendela lamat-lamat berkumandang suara nyanyian yang seakan datang dari neraka, suara itu melantun di tengah hembusan angin. Melayang dan menggaung, seperti suara yang bergema di dalam jeram sangat dalam. Di ujung jalan buntu, tak nampak kau kembali, baru melangkah di jalan kematian, nyawa keburuk putus, begitu suara nyanyian berkemandang, tiba-tiba foang soat membuka matanya, mementang matanya lebar-lebar dengan cahaya berkilat, sementara otot-otot hijau merongkol pada tangan kirinya yang menggenggam golok. Bunga belum layu, rembulan belum gumpil, di mana bulan purnama memancarkan cahayanya? Apakah menyinari bunga mawar di tepi hutan? Ketika suara nyanyian itu sekali lagi berkumandang, kening foang soat bekehnyit makin kencang, dia merasa sangat mengenal baik lagu itu, seakan-akan baru saja mendengarnya di suatu tempat. Di ujung jalan buntu, tak nampak kau kembali, tengah malam kentongan ketiga, putus napas silang nyawa, begitu mendengar baik syair terakhir, mencorong sinar tajam dari balik mati foang soat, sekarang dia tahu siapa pembawa nyanyian itu. Yan lem hui. Betul, dia adalah yan lem hui yang dilatih kongcugi untuk menjadi bonekanya. Baru saja keningnya mengendor, sekali lagi dia mengernyitkan alis, bahkan mengernyit lebih kencang, foang soat belum melupakan satu hal. Foang soat belum melupa yan lem hui tewas di ujung goloknya. Kalau bukan yan lem hui yang membawakan nyanyian itu, lalu siapa yang barusan bersenandung? Siapa yang dapat membawakan lagu itu? Mengapa dia datang ke pinggiran kota untuk membawakan lagu itu? Apakah dia khusus datang ke situ hanya untuk membawakan lagu itu? Khusus bersenandung agar foang soat dapat mendengarnya? Untuk mencari jawaban berbagai pertanyaan itu, tampaknya dia harus segera menjumpai orang yang melantunkan lagu itu. Mengikuti asal suara nyanyian itu, dengan cepat foang soat berjalan keluar meninggalkan ban betong, kelihatannya orang itu berada di tengah hutan. Menanti ia memasuki hutan, foang soat baru sadar ternyata hutan itu sangat lebat, sejauh net memandang hanya pepohonan tinggi yang menyelimuti sekeliling tempat itu. Setelah membetulkan pakaiannya, selangkah demi selangkah foang soat berjalan menembus. Kegelapan malam, semakin dalam dia menembus hutan, semakin jelas suara nyanyian itu terdengar. Ternyata benar, suara nyanyian itu berasal dari balik hutan lebat, tapi siapa yang membawakan lagu itu? Bapak 4. Irama lagu bayangan setan Angin malam berhembus kencang, menggoyang di daunan yang rimbun hingga tampak bagai tangan raksasa yang sedang mencabik ke sana kemari. Dengan pandangan matlah, tajam foang soat berjalan menelusuri pepohonan, bergerak menghampiri sumber suara nyanyian itu. Tak lama kemudian tibalah dia di sebuah tanah lapang yang luas, di saat itu pula suara nyanyian tiba-tiba berhenti. Tiada seseorang pun yang terlihat di sana, kecuali sebuah gundukan tanah kecil, tak nampak bayangan apapun. Bagaimana mungkin bisa terjadi? Sudah jelas suara nyanyian itu berasal dari sana, mengapa tak nampak seorang pun? Suara nyanyian itu baru berhenti setelah foang soat melangkah masuk ke tanah lapang itu. Dia tak percaya ada orang mampu bersembunyi dari hadapannya dalam waktu secepat itu. Atau mungkin orang itu bersembunyi di suatu tempat. Misalnya bersembunyi di pohon. Atau di tempat gelap. Atau bersembunyi di balik gundukan tanah kecil itu. Baru saja foang soat bersangsi dengan penuh tanda tanya, mendadak suara nyanyian itu kembali berkumandang. Kali ini foang soat dapat mendengar suara itu dengan jelas, bahkan berani memastikan dari arah mana suara itu berasal. Ternyata suara nyanyian itu berasal dari belakang gundukan tanah itu. Sambil tertawa dingin foang soat perlahan-lahan berjalan ke depan, melewati gundukan itu. Tapi begitu tiba di balik gundukan tanah itu, lagi-lagi dia dibuat terperanjat, ternyata tak nampak seorang pun di balik gundukan itu, mungkinkah suara nyanyian itu jelas bersumber dari situ? Sekali lagi foang soat pasang telinga mendengarkan lebih seksama, kali ini dia benar-benar terkesiap, ternyata suara nyanyian itu berasal dari dalam tanah. Dari dalam gundukan tanah kecil itu telah muncul suara nyanyian yang begitu menggidikan bagaikan suara dari neraka, mungkinkah tanah kecil ini adalah pintu masuk menuju neraka? Mungkinkah suara itu adalah jeritan sukna gentayangan yang berusaha kabur dari dalam neraka? Seperti apakah neraka itu? Siapa yang pernah mendatanginya? Benarkah orang yang telah mati arwahnya akan gentayangan bahkan tersesat ke dalam neraka? Benarkah neraka terdiri dari delapan belas tingkat yang dijaga pasukan manusia berkepala kerbau berwajah kuda? Benarkah terdapat Raja Ahirat yang mengatur kematian dan penipisan kembali umat manusia? Fo'ang So'at tidak percaya segala cerita tahayul, tapi apa mau dikata, kejadian yang ditemuinya belakangan ini justru sukar diterima akal sehat. Orang yang telah mati sejak 10 tahun berselang, ternyata satu per satu muncul dihadapannya dalam keadaan hidup. Kemudian di dari balik tanah gundukan perbukitan kecil ini bisa muncul pula suara nyanyian seperti jeritan dari dalam neraka. Seandainya semua kejadian itu bukan dialaminya sendiri, siapa pula yang mau percaya? Tapi setelah percaya, apa pula yang bisa dilakukan? Diawasinya tanah gundukan itu lekat-lekat, lalu dengan tangan kanan dia mencoba meraba. Permukaan tanah, dia ingin membuktikan benarkah gundukan tanah itu asli atau bukan. Begitu jari tangannya menyentuh permukaan tanah, ia segera sadar bahwa gundukan tanah itu betul-betul asli. Bersamaan dengan itu, mendadak terjadi goncangan kuat dari balik tanah, diikuti munculnya beribu garis cahaya yang memancar dari balik gundukan. Mengikuti munculnya pancaran cahaya, terdengar pula suara raungan gusar yang memekakkan telinga. Cahaya yang terpancar dari dalam tanah itu mirip semburan api yang terang-benderang dan menyilaukan mata, mirip pula dengan pancaran cahaya komet yang terlihat dari kejauhan. Dengan terperangah fo'ang so'at mengawasi pancaran cahaya yang menembus petohonan itu, pekekan dan raungan gusar yang berkumandang tak ubahnya seperti teriakan dan jeritan beribu-ribu setan iblis dari neraka, membuat hati siapapun bergidik dan ketakutan. Pada saat fo'ang so'at masih tertegun dan terbelalak dengan mulut melongo itulah mendadak pancaran beribu cahaya itu berubah bentuk dan munculah seseorang. Mula-mula hanyalah sesosok bayangan yang lamat-lamat, tapi lambat-laun semakin jelas pakaian yang dikenakan, rambutnya, tangan kakinya dan terakhir terlihat jelas kerut wajah seseorang. Ternyata kumpulan beribu cahaya yang menyilaukan matu itu kini sudah berwujud seseorang. Benar, sesosok manusia hidup. Menyaksikan manusia yang terbentuk dari kumpulan cahaya itu, fo'ang so'at bergidik, hawa dingin yang menusuk tulang muncul dari lubuk hatinya dan menyebar ke seluruh badan, ditatapnya orang itu dengan penuh rasa kaget, tercengang bercampur ngeri. Orang itu balas menatap fo'ang so'at. Bukan saja wajahnya penuh senyuman, bahkan pancaran sinar matanya pun penuh dengan senyuman, sayang walau dia tersenyum namun senyuman itu belum cukup untuk melenyapkan rasa ngeri fo'ang so'at. Dengan metel, terbelalak fo'ang so'at masih mengawasi orang itu, dari ujung kepala hingga ujung kaki, kemudian ditatapnya pula pedang merah darah yang berada dalam genggaman tangan kiri orang itu. Begitu merah menyala pedang itu melebih merahnya darah, tapi segar dan indah bagaikan bunga mawar. Itulah pedang mawar, ya, pedang mawar milik Yan Lemwi. Ternyata manusia yang terwujud dari kumpulan cahaya itu tak lain adalah Yan Lemwi, Yan Lemwi yang telah lewas di ujung golok fo'ang so'at beberapa tahun berselang. Apa kabar sapa'an Yan Lemwi masih terdengar memikat, seakan mempunyai daya tarik? Fo'ang so'at dengan jelas mendengar sapa'an itu, namun untuk sesaat tak tahu bagaimana harus menjawab. Baru berpisah beberapa tahun, masakah sudah lupa padaku senyuman Yan Lemwi nampak semakin mengental, aku adalah Yan Lemwi. Sebenarnya kau, suara fo'ang so'at agak gemetar. Manusia atau setan Yan Lemwi menyeringai, jika penilaian itu dilakukan oleh bangsa manusia macam kau, seharusnya saat ini aku sudah terhitung sebagai setan, bangsa manusia sejelek-jeleknya fo'ang so'at, dia tetap seorang jago kosan, dalam waktu singkat ia berhasil mengendalikan gejolak hatinya dan kembali bersikap tenang, jadi kau bukan terhitung manusia yang masih hidup adalah manusia, setelah mati tentu saja berubah jadi setan, kalau begitu kau termasuk golongan setan fo'ang so'at mulai tertawa dingin. Sewaktu mati, memang aku sempat menjadi setan, ujar Yan Lemwi sambil tertawa, beruntung sekali aku telah bertemu Pangeran Kegelapan. Pangeran Kegelapan? Siapa Pangeran Kegelapan di antara alam yang dihuni golongan manusia dan alam yang dihuni golongan setan? Masih terdapat sebuah alam lain yang tak akan bisa kalian bayangkan, nah, alam itulah yang dikendalikan dan diurus Pangeran Kegelapan, oh, jadi di mana letak alam itu berada di antara langit dan bumi, berada di antara kau dan aku. Alam itu persis berada di sisimu, hanya sayang kau tak akan bisa menemukannya, lalu apa yang harus kulakukan agar dapat melihatnya asalkah sudah menjadi penghuni alam itu atau Pangeran Kegelapan telah menganggukan kepalanya, sahut yan lem hui sambil tertawa tergelak. Awan gelap telah menyelimut di angkasa, sinar rembulan pun lenyap dari pandangan mata. Di tengah kegelapan itulah lamat-lamat terlihat seolah ada cahaya biru yang menyebar dari badan yan lem hui, cahaya aneh yang membuat perasaan orang bergidik dan seram. Dengan tatapan tajam fo'ang so'at mengawasi gerak-gerik yan lem hui, benarkah antara alam manusia dan setan masih terdapat alam lain yang tak terbayangkan oleh akal manusia? Seperti apakah alam yang dimaksud? Siapa pula penghuninya? Manusia? Atau setan? Atau mungkin sebangsa dewa-dewi? Selama hidup belum pernah fo'ang so'at percaya bahwa di dunia ini terdapat dewa-dewi atau setan, dia anggap kepercayaan semacam itu hanya tahayul, omong kosong. Tapi apa mau dikata, justru setiap peristiwa yang dijumpainya belakangan ini, membuatnya mau tak mau harus menerima semua tahayul itu sebagai suatu kenyataan. Orang-orang yang sudah mati, satu per satu muncul kembali di hadapannya, muncul dalam keadaan hidup. Dari dalam gundukan tanah yang sangat biasa ternyata terpancar beribu cahaya. Dan cahaya yang terpancar ternyata dapat berbentuk seseorang, bahkan seseorang yang sudah mati. Tapi semua peristiwa itu bukan inti masalah yang membuat fo'ang so'at tercengang. Yang membuatnya terperangah, kaget dan ngeri adalah terdapatnya alam lain di antara alam kehidupan manusia, alam misterius yang selama ini tidak diketahui siapapun. Lalu disebut apakah alam misterius yang tidak diketahui itu? Surga? Neraka? Atau dunia maya yang selama ini sering dibicarakan umat persilatan? Bila benar-benar terdapat alam seperti ini, apa nama alam itu? Tanya fo'ang so'at kemudian. Disebut apa pula penghuni yang tinggal di alam itu? Dunia keempat yang lemwi menerangkan, penghuninya disebut manusia maya. Oleh karena itu dunia keempat disebut juga dunia maya. Apa syaratnya untuk masuk ke dunia keempat itu tidak dibutuhkan syarat apapun? Sama sekali tak dibutuhkan syarat. Yang lemwi tertawa, yang terpenting ada jodoh atau tidak? Jodoh betul, jodoh. Siapa yang berjodoh maka pintu alam kita akan terbuka untuknya. Kalau tidak berjodoh, kalau tidak berjodoh maka silakan hidup berlanjut di dunia yang penuh kepedihan ini. Sahut yang lemwi sambil tertawa, oleh karena itulah aku harus mengucapkan selamat kepadamu. Mengucapkan selamat kepadaku? Kenapa kembali fo'ang so'at melengak? Karena kau adalah orang yang berjodoh, itulah sebabnya kau dapat mendengar suara nyanyianku, datang kemari dan berjumpa dengan utusan cahaya, utusan cahaya. Bukankah tadi kau saksikan ada pancaran cahaya? Nah, akulah pancaran cahaya itu, utusan cahaya adalah diriku, hanya orang berjodoh yang dapat bertemu utusan cahaya. Hanya utusan cahaya yang dapat membimbingku memasuki dunia keempat. Betul, setelah tiba di dunia keempat, apapula yang bisa ku dapat jengek fo'ang so'at sambil tertawa dingin. Jadi mewah. Jadi manusia abadi yang tak bisa mati benar, dan masih ada lagi, kau akan memperoleh kekayaan yang berlimpah, sambung yang lem hui, apapun yang bakal kau peroleh, sudah lebih dari cukup untuk menimbulkan badai besar di dunia kangong, apa yang kau sampaikan merupakan iming-iming yang bisa membuat orang tergiur, terpikat, tapi sayang di dunia ini masih terdapat jenis manusia lain, manusia yang tak terpikat oleh semua itu, kata fo'ang so'at hambar. Aku tahu, manusia macam kau memang tak bakal terpikat oleh kekayaan dan emas, yang lem hui tertawa, tapi bagaimana dengan tawaran menjadi manusia abadi? Masa kau tidak tertarik menjadi manusia abadi yang tak bisa mati? Sayang aku hanya tahu bahwa manusia harus hidup penuh makna, daripada hidup abadi sebagai. Sesosok boneka, lebih baik hidup berpuas ria selama beberapa tahun, bukankah lebih baik hidup daripada mati, meski hidup di bawah kendali benarkah begitu fo'ang so'at tertawa dingin, benarkah semua penghuni dunia keempat adalah manusia abadi yang tak bisa mati kalau tidak bernyawa, mana mungkin bisa mati bukankah kau sudah pernah mati satu kali jengek fo'ang so'at sambil menatap dingin dirinya? Karena setiap orang yang ingin memasuki dunia keempat, dia wajib mati satu kali, oh, jadi kalau aku ingin bergabung dengan kalian, maka aku wajib mati terlebih dulu betul, tinggalkan badan kasarmu yang tak berverguna dan sisakan arwahmu yang suci bersih, hanya semua yang suci bersih yang dapat memasuki dunia maya, rupanya kedatanganmu sebagai utusan cahaya pada malam ini adalah ingin menjemput aku pulang ke langit barat yang lemhui tertawa hambar, perlahan-lahan dia mencabut pedangnya yang berwarna merah darah. Begitu pedang itu dilolos dari sarungnya, meski tiada cahaya seng surya, namun cahaya pedang itu amat menyilaukan mati seperti pantulan. Cahaya matahari, lembut dan indah bagai sinar rembulan. Hawa pedang mulai menyelimuti wajah fo'ang so'at. Hawa membunuh pun semakin mengental. Fo'ang so'at belum juga bergerak, tangan kirinya menggenggam kencang goloknya yang hitam pekat. Golok hitam yang melambangkan kematian. Bukankah warna merah darah pun melambangkan kematian? Golok belum lagi diloloskan dari sarung, tapi paras muka fo'ang so'at telah berubah semakin memucat, dia mengawasi pedang di tangan yang lemhui tanpa berkedip, mimik mukanya tanpa perasaan sementara biji matanya menyusut kecil. Yang lemhui balas menatap lawannya, sorot matanya yang berkilat bagai cahaya bintang di tengah malam memancarkan semacam perasaan aneh, entah perasaan itu melambangkan kegembiraan seorang yang baru terlepas dari penderitaan? Ataukah perasaan pedih karena ketidakberdayaan? Perlahan-lahan fo'ang so'at mendongakan kepala dan balas menatap matanya. Ketika tatapan mati mereka saling bertemu, terjadilah benturan bunga api yang menyebar di tengah kegelapan malam, seperti dua komet yang tiba-tiba saling bentur. Tiba-tiba fo'ang so'at berkata, kau sudah dua kali kalah di tanganku, buat apa mesti mencari kekalahan untuk ketiga kalinya mati yang lemhui menyusut, tahu-tahu pedangnya melancarkan sebuah tusukan. Cahaya pedang segera menyebar ke seluruh langit, secepat sambaran kilat pedang itu meluncur ke muka, memancarkan hawa senjata yang dingin bagaikan es sebaliknya gerakan golok hitam justru sangat lambat. Biarpun kelihatan lamban, namun belum lagi cahaya pedang itu menerobos masuk, tahu-tahu golok itu sudah menerobos lebih dulu kebalik cahaya pedang dan membendung seluruh ancaman itu. Dalam waktu singkat di angkasa hanya tampak cahaya pedang yang merah membara bagai darah serta metu golok yang putih memucap. Satu tebasan cahaya golok yang sangat tawar, setawar air telah jadi musim semi, dan sedingin hawa musim salju berkelebat, ya, hanya satu kelebatan saja, tahu-tahu bunga pedang yang semula menyelimuti angkasa kini telah lenyap. Rupanya tebasan golok fo ang soat telah berhasil memunahkan serangan maut yan lam hawi. Seolah-olah ilmu silat yan lam hui sama sekali tidak mengalami kemajuan, biarpun orangnya telah hidup kembali namun ilmu silatnya justru telah mati. Dengan lenyapnya ancaman cahaya pedang, seharusnya fo ang soat merasa gembira dan bangga, ternyata tidak, alisnya justru berkerut kencang, malah raut mukanya memperlihatkan perubahan yang aneh. Kendatipun dia berhasil memunahkan jurus pedang yan lam hui, namun dia justru dapat merasakan bahwa hawa pedang yang terpancar dari tubuh lawannya jauh lebih tebal dan kental. Begitu jurus pedangnya jebol, yan lam hui segera tertawa seram yang mengerikan, bagaikan suara raungan dari neraka, berbareng cahaya hijau yang menyelimuti badannya kian bertambah tebal dan menguat. Di tengah tawa seramnya, sekali lagi yan lam hui melancarkan sebuah tusukan. Kali ini tiada cahaya pedang yang menyelimuti angkasa, tiada kecepatan bagai sambaran kilat, tapi hawa pedang yang terpancar justru makin tebal, makin rapat. Tusukan pedang itu datang secara lamban, tiada bunga pedang yang terlihat kecuali getaran keras pada ujung senjata. Begitu melihat getaran ujung pedang lawan, serta merta fo ang soat mundur selangkah. Baru saja kakinya melangkah mundur, ujung pedang yang bergetar tiada hentinya itu tahu. Tahu memancarkan cahaya tajam berwarna hijau tua. Sinar hijau itu meluncur ke depan, menembus udara dan langsung mengancam dada musuh. Beruntun fo ang soat harus menggunakan tiga macam gerakan tubuh yang berbeda sebelum berhasil lolos dari ancaman cahaya hijau itu, tapi sayang dia tak berperhasil menghindari tusukan pedang yan lemwi. Ujung pedang menyambar, darah segar segera munkrat kemana-mana. Darah segar berwarna merah, semerah pedang mawar dalam genggaman yan lemwi. Ternyata bahu kiri fo ang soat telah tersambar ujung senjata lawan hingga muncul sebuah mulut luka berdarah. Luka itu cukup dalam, meski tak sampai menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Sambil mengertak gigi fo ang soat mengayunkan goloknya dengan tangan kanan, melepaskan bacokan kilat. Bacokan itu bukan ditujukan kepada lawan, tapi dibabatkan langsung ke bahu kiri sendiri. Ketika matu golok berkelebat, kulit daging di bahu kirinya segera tersayat. Kembali darah menyembur dari bekas sayatan itu, kini fo ang soat baru merasakan kesakitan. Yang luar biasa, namun dia justru menghembuskan napas lega. Tak lama setelah kulit daging bahu yang tersayat itu jatuh ke tanah, tiba-tiba terdengar suara mencicip bergema dari sayatan itu, dalam waktu singkat sayatan kulit daging tadi berubah jadi hitam pekat, lalu dalam sekejap melumer dan berubah jadi cairan berwarna hitam pekat. Racun. Ya, hanya tubuh yang terkena racun baru akan menimbulkan gejala seperti ini. Mengawasi cairan hitam yang membusuk di atas tanah, fo ang soat tertawa dingin, jengeknya, rupanya penghuni dunia keempat pun pandai menggunakan akal busuk, bahkan pintar sekali memakai racun, yang lem hui tidak menjawab, sekali lagi dia memperdengarkan suara tawanya yang menyeramkan, pedang dalam genggamannya kembali melancarkan tusukan. Kali ini tidak menunggu ujung pedang lawan bergetar, golok fo ang soat telah bergerak lebih dahulu. Tiada bunga golok, tiada hawa golok, yang terjadi hanya sekali bacokan, bacokan dari atas ke bawah, dari gerak cepat berubah jadi lambat. Di tengah cahaya pedang berwarna merah, terbias lapis cahaya golok yang sangat tipis. Di mana cahaya golok berkelebat, tahu-tahu pedang yang lem hui telah berubah menjadi dua bagian dan terpisah ke kiri kanan. Ternyata bacokan golok itu telah membelah pedang mawar menjadi dua bagian. Pedang itu terpapas putung jadi dua bagian, setengah bagian masih berada dalam genggaman yang lem hui dan setengah bagian yang lain rontok ke tanah. Tiba-tiba yang lem hui mengepalkan tangan kirinya, sambil menjulurkan jari telunjuk dan jari tengahnya, dia membuat satu guratan lingkaran aneh di tengah udara dan mulutnya komat kamit. Kemudian ia berteriak, kerbang kurungan pedang yang semula tergeletak di tanah itu tiba-tiba meluncur ke udara bersamaan dengan suara bentakan yang lem hui, lalu dengan kecepatan tinggi meluncur ke arah foang saat. Kutungan pedang itu meluncur begitu mantap dan bertenaga, seolah-olah terdapat tangan tak tembus pandang yang sedang menggenggamnya dan ditusukan ke tubuh lawan. Pedang yang semula-sebilah mendadak berubah jadi dua potong, satu bagian berada di tangan yang lem hui, bagian yang lain terbang melancarkan serangan maut. Inilah ilmu pedang tingkat tinggi, ilmu pedang yang dikendalikan tenaga dalam. Selama ini kehebatan ilmu itu hanya ada dalam dongeng atau cerita orang, sama sekali tak. Disangka hari ini dari yan lem hui dapat disaksikan kenyataan itu, setelah bangkit dari matinya terbukti ilmu silat orang ini bertambah lihai dan sakti. Seorang yan lem hui dengan sebilah pedang saja sudah begitu susah dihadapi, apalagi sekarang, setelah bertambah lagi dengan sebuah ancaman yang datang dari udara, Fo'ang So'at merasakan tekanan yang semakin berat. Terpaksa dengan sekuat tenaga dihadapi ancaman yang datang dari depan maupun belakang dengan sekuat tenaga. Manusia aneh dengan jurus serangan aneh dan ujung pedang yang telah dipoles racun keji, semakin bertarung, suara tawa yan lem hui semakin bertambah nyaring. Semakin nyaring suara tawa lawan, peluh dingin yang membasai jidat Fo'ang So'at makin bertambah deras. Pedang terbang itu sekali-kali melancarkan tusukan maut ketubuh Fo'ang So'at. Baru selesai dia menghindari ancaman pedang terbang itu, ancaman pedang yan lem hui menyusul tiba. Sambil membalikan badan Fo'ang So'at melayangkan bacokan, siapa tahu pedang terbang itu tiba-tiba berbalik arah dan menyambar lagi dari belakang tubuhnya. Ancaman itu datang tanpa menimbulkan suara, secara diam-diam pedang itu membokong ke arah batok kepala Fo'ang So'at. Berhubung jurus serangan yang dilancarkan yan lem hui sangat ganas dan hebat, Fo'ang So'at harus menggunakan seluruh kemampuan dan perhatiannya untuk menghadapi, ditambah pula punggungnya tidak bermata, hakikatnya dia sama sekali tidak tahu pedang terbang itu sedang berbalik arah mengancam tubuhnya tanpa menimbulkan suara. Sekalipun tahu juga sulit baginya untuk menghindarkan diri, sebab sekalipun dia mampu menghindari serangan pedang terbang itu, belum tentu berhasil menghindari serangan pedang yan lem hui. Di saat yang paling kritis itulah sarung golok di tangan Fo'ang So'at tahu-tahu menerobos keluar lewat bawah ketiak dan terang, percikan bunga api memancar dari sarung golok berwarna hitam itu, tahu-tahu pedang terbang itu sudah menerobos masuk ke dalam sarung golok itu. Cepat Fo'ang So'at mengayunkan tangan kirinya, sarung golok berikut pedang terbang itu turut bergeser ke samping, cepat dia berjongkok lalu berputar, secepat kilat ia meloloskan diri dari tusukan pedang yan lem hui. Setelah itu dia membalikan tangannya, di mana cahaya golok berkilauan, ia song-song datangnya cahaya pedang lawan. Tidak terjadi benturan antara golok dan pedang, meski cahaya pedang datang begitu cepat, namun gerakan golok jauh lebih cepat. Ujung pedang yan lem hui nyaris menembus tenggorokan Fo'ang So'at, selisihnya tak lebih dari satu inci. Biarpun hanya satu inci, namun satu inci yang bisa menyebabkan nyawa melayang. Gara-gara selisih satu inci itulah kembali cahaya golok Fo'ang So'at berkelebat, kemudian terdengarlah jeritan ngeri yang menyayat hati diikuti percikan darah segar. Di tengah semburan darah yang memancar kemana-mana, tubuh yan lem hui mundur tiga langkah dengan sempoyongan sebelum akhirnya sama sekali tak bergerak. Fo'ang So'at pun tidak bergerak, hanya tetesan darah menetes dari ujung goloknya. Tidak ditemukan sedikit luka pun di tubuh yan lem hui, hanya sepasang matanya memancarkan cahaya sayu, menatap Fo'ang So'at tanpa berkedip. Sinar matah, tak percaya, namun dibalik rasa tak percaya terselip juga perasaan percaya. Fo'ang So'at sama sekali tak bergerak, dia pun sama sekali tidak menatap yan lem hui. Mana mungkin, mana mungkin terdengar yan lem hui bergumam tei ada hentinya. Kemudian tertampaklah butiran darah perlahan-lahan mengucur dari jidat di antara kedua alis matanya, mengalir lewat bulu mata, turun ke tenggorokan dan membasahi perutnya. Sekali lagi cahaya golok berkelebat, kali ini tubuh yan lem hui yang dibabat. Bersamaan dengan munculnya lelahan darah, tubuh yan lem hui berikut pedangnya segera membelah diri menjadi dua, persis seperti pedangnya tadi. Kembali yan lem hui mundur tiga langkah, tapi belum langkah keempat, tubuhnya sudah terbelah jadi dua dan roboh terkapar di tanah. Sampai tubuhnya roboh di atas tanah, paras muka yan lem hui masih mengunjuk rasa tidak percaya, rasa ngeri dan takut yang luar biasa. Perlahan-lahan fo ang soat bangkit, memandang wajah yan lem hui yang terbelalak tak percaya, dia mendengus dingin, jengeknya, ternyata penghuni dunia keempat pun tetap bisa mati, fo ang soat memungut sarung goloknya sambil menyarungkan kembali senjatanya, lalu dengan menggunakan langkahnya yang aneh dan khas, perlahan-lahan meninggalkan gundukan tanah itu menuju keluar hutan. Saat itulah cahaya pertama Seng Surya mulai memancar dari ufuk timur, menembus awan tebal, menyinari hutanan gelap, membuat butiran embun yang tersisa di dahan dan dedaunan membiasakan cahaya yang menyilaukan mata. Butiran embun kecil terhimpun membesar lalu menetes dari atas dahan, menetes persis di atas mati yang lem hui. Tiba kembali di ban betong, hari mulai terang tanah. Fo ang soat tetap berjalan lamban, tiba-tiba ia menjumpai satu kejadian aneh, biarpun sudah terang tanah namun suasana dalam ban betong masih sunyi sepi, jangankan menjumpai seseorang, sedikit suara pun tidak terdengar. Mana penghuninya? Kemana mereka telah pergi? Jangan-jangan setelah malam berlalu, keadaan ban betong akan pulih seperti keadaan malam sebelumnya? Mungkinkah mereka yang seharusnya telah mati, kini kembali masuk ke liang kubur? Sekali lagi Fo ang soat memeriksa keadaan sekeliling tempat itu, bangunan ban betong masih tegak-megah, tak nampak bangunan itu berubah jadi puing yang terlupakan, namun masih tetap tak kelihatan seorang pun. Aneh. Benar-benar sangat aneh. Kemana perginya Yap Ke? Bukankah dia senang berkeliaran dan berhura-hura di semerang tempat? Mengapa tidak nampak batang hidungnya? Fo ang soat berkerut kening, rasa heran dan curiga mencekam hatinya, tapi ia tidak menghentikan langkahnya, selangkah demi selangkah berjalan balik ke tempat penginapan. Setelah tiba di luar penginapan, kembali ia jumpai satu peristiwa aneh. Dari balik daun jendela bangunan penginapan yang megah, terbias begitu banyak bayangan manusia, ternyata di dalam gedung itu telah berkumpul begitu banyak manusia, hanya anehnya, tak seorang pun yang bersuara. Belasan orang berkumpul jadi satu tapi tak terdengar sedikit suara pun, biasanya keadaan seperti ini menunjukkan satu kemungkinan yaitu telah terjadi suatu peristiwa yang menggemparkan. Padahal kalau dihitung dari munculnya suara nyanyian fajar tadi, hingga dia balik saat ini, selisih waktunya tak lebih hanya satu jam, mungkinkah dalam waktu yang amar singkat ini ban betong kembali didera peristiwa besar? Begitu masuk ke ruang utama, benar saja, ia saksikan hampir semua orang sedang berkumpul di sana, dengan kening berkerut kencang setiap orang mengawasi Fo'ang So'at yang sedang melangkah masuk dengan pandangan serius, mimik muka mereka menunjukkan ketegangan yang luar biasa, seakan mereka memandang Fo'ang So'at bagai malaikat penyebar maut. Bukan cuma orang-orang itu, bahkan Yap Ke yang selalu banyak bergurau dan banyak bicara pun kini sedang termenung seperti memikirkan suatu masalah berat. Dengan sorot metu yang tak kalah tajamnya Fo'ang So'at balas memandang wajah orang-orang itu, terakhir sorot matanya berhenti pada wajah Bekong Chun yang masih duduk di ujung meja panjang. Tak nampak perubahan di wajah Bekong Chun, dia masih duduk dengan wajah hambar, bahkan sepasang matanya yang bersinar pun kini nampak redup. Perhatiannya tidak tertuju ke wajah Fo'ang So'at melainkan sedang mengawasi segumpal kain putih yang tergeletak di atas meja panjang persis di hadapannya. Kini Fo'ang So'at baru tahu, ternyata gumpalan kain putih itu adalah tubuh manusia. Kain putih itu penuh berlepotan darah, cairan darah yang membasai masih nampak merah menyala, masih kelihatan basah dan belum mengering, menandakan tubuh orang itu belum lama digotong ke sana. Tubuh orang itu sudah tidak bergerak sama sekali, kemungkinan besar telah mati, mati belum lama berselang. Siapakah orang itu? Sekali lagi Fo'ang So'at mengalihkan sorot matanya ke wajah setiap orang yang hadir, Yap Kei, Kong Sun To'an, Ho'a Bo'an Tian, Buyung Bin Chu, Loh Loh San, hampir semuanya hadir di situ, lalu siapakah manusia di balik balutan kain putih itu? Semua orang duduk mengelilingi meja panjang, di hadapan mereka tersedia semangkuk bubur. Sayur, bubur panas yang masih mengepulkan asap putih, namun tak seorang pun yang menggerakan sumpit untuk mulai bersantap. Di tempat itu masih tersisa satu mangkuk bubur yang belum ada pemiliknya, perlahan Fo'ang So'at berjalan ke sana, mengambil tempat duduk, mengambil sumpit dan mulai bersantap. Menunggu sampai dia selesai bersantap, dengan suara hambar Be Hong Chun baru berkata, Selamat pagi tentu saja perkataan itu ditujukan kepada Fo'ang So'at. Oleh karena itu Fo'ang So'at pun menyahut, saat ini sudah tidak pagi lagi ya, memang sudah tidak pagi. Aku hanya ingin tahu, sebelum kentongan keempat lewat semalam, hampir setiap orang berada di dalam kamarnya, bagaimana dengan kau aku tidak berada dalam kamar, kau pergi kemana Fo'ang So'at mendungakan kepala, memandang Be Hong Chun dengan pandangan dingin, lalu jengitnya sinis, memangnya aku wajib melaporkan keberadaanku kepada Sam Lopan ya, harus, jawab Be Hong Chun kata demi kata. Kenapa? Demi manusia yang berbaring di atas meja, siapa orang itu masa kau tidak tahu Be Hong Chun menatap tajam wajahnya. Memangnya aku harus tahu tentu saja, karena sejak kentongan keempat semalam, hanya kau yang tidak berada dalam kamar, karena aku tak ada di kamar, maka aku harus tahu siapakah orang itu sejak peristiwa pembunuhan yang terjadi semalam, baik Loh Sian Sing maupun Bu Yung Kong Chu, Yap Kong Chu serta beberapa orang lainnya, semuanya kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat, kehadiran mereka di kamar bisa dibuktikan kata Be Hong Chun dengan sorot metle, tajam, sebaliknya kau? Sejak kentongan keempat semalam, kemana kau pergi? Siapa yang bisa membuktikan kehadiranmu ada satu orang yang bisa menjadi saksi, bahkan satu-satunya saksi yang mengetahui kemana Fo Ang Soat telah pergi, dia bukan lain adalah Yan Lem Wui yang telah bangkit dari matinya, tapi sayang orang itu sekali lagi telah menemui ajal di ujung goloknya. Kini tak seorang pun yang bisa bertindak sebagai saksi. Tidak ada jawab Fo Ang Soat kemudian tenang. Mendadak Be Hong Chun tidak bertanya lagi, hawa membunuh segera terpancar dari balik matanya, lalu terdengar suara langkah kaki yang berat bergema dari belakang Fo Ang Soat. Ho A Bo An Tian dan Hun Chai Tian sedang berjalan menghampirinya. Silakan Fo Heng kata Ho A Bo An Tian dingin. Persilahkan aku kemana silakan keluar, tunggu sebentar, Yak Kei yang membungkam selama ini tiba-tiba berkata, paling tidak sebelum dia keluar, berilah kesempatan kepadanya agar bisa melihat siapa yang berada di balik balutan kain putih itu, tidak usah dilihat pun dia pasti tahu. Jengek Ho A Bo An Tian dingin. Sebelum masalah menjadi jelas, sebelum ada bukti yang pasti, atas dasar apa kau menuduh dialah pembunuhnya kecuali dia, siapa lagi biarkan dia melihat, mendadak Be Hong Chun menukas. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun Fo Ang Soat berjalan menghampiri ujung meja panjang, lalu pelan-pelan menyingkap kain putih bernoda darah itu. Di balik balutan kain putih memujur kaku tubuh seseorang, tapi sayang, biarpun Fo Ang Soat telah menyingkap kain putih itu namun tidak tahu siapakah dia, sebab mayat itu tanpa kepala. Bagaimana mungkin orang bisa mengenali sesosok mayat tanpa kepala? Fo Ang Soat hanya tahu, mayat itu adalah mayat seorang wanita, itu pun berdasarkan pakaian yang dikenakan. Dia tewas karena batok kepalanya dikutungi dengan golok, ujar Be Hong Chun dengan wajah pedih bercampur gusar, tahukah di mana batok kepalanya sekarang siapa dia tanya Fo Ang Soat. Dia adalah Be Hong Ling kali ini Yap Kei yang menjawab. Be Hong Ling Fo Ang Soat melengat. Sekali tebas batok kepala melayang, bukan saja harus dilakukan dengan golok yang tajam, dibutuhkan juga ilmu menebas yang luar biasa, kata Be Hong Chun lagi, Fo Ang Soat wahai Fo Ang Soat. Kau memang tak malu disebut Fo Ang Soat perlahan-lahan. Fo Ang Soat berhasil menenangkan diri, sikapnya tetap dingin, hambar bahkan seolah membawa nada mengejek. Atas kejadian ini, apakah kalian masih ingin mengucapkan sesuatu lagi? Tanya Be Hong Chun setelah menyapu sekejap wajah seluruh hadirin. Tidak ada orang yang bicara lagi, tapi semua orang sedang menatap Fo Ang Soat. Sinar mat mereka terpanca rasa sedih dan sayang. Hanya ada sepatah kata saja, mendadak Fo Ang Soat berkata. Katakan bagaimana kalau saya melopan salah membunuh orang kalau salah membunuh, kita bisa membunuh yang lain lagi, perlahan Fo Ang Soat menggut-manggut. Masih ingin mengucapkan sesuatu lagi desak Be Hong Chun. Tidak ada panji besar bandetong berkibar kencang di bawah teriknya sinar matahari. Saat itu banyak orang sedang berdiri di bawah teriknya Seng Surya. Setelah Fo Ang Soat berjalan keluar meninggalkan ruangan, Ho A Bo Antian, Hun Chai Tian, Be Hong Chun serta para jago lainnya beruntun ikut keluar meninggalkan ruangan, tak seorang pun yang bersuara, suasana terasa hening dan sepi. Anehnya, Kong Sun Toan yang selama ini temperamental dan gampang mengumbar emosi ternyata tidak ikut, Yap Kei merasa heran. Semenjak masih berada dalam ruangan, Kong Sun Toan tak pernah berbicara, sepatah kata pun tidak. Mengapa ia bersikap begitu? Yap Kei merasa semakin tertarik hal ini, dia adalah orang terakhir yang meninggalkan gedung penerima tamu, tiba di bawah teriknya Seng Surya, dia pun menengadah sambil menarik napas panjang udara hari ini sangat cerah dan segar, ujar Yap Kei kemudian sambil tersenyum, dalam cuaca secerah dan sesegar ini, aku rasa tak seorang pun ingin mati, sayangnya, terlepas udara cerah atau tidak, setiap orang bisa mati mendadak. Bekong Chun menambahkan, benar, memang tak salah perkataanmu itu, kembali Yap Kei menghela napas. Bekong Chun membalikan badan, berhadapan dengan Fo'ang So'at, lalu tanyanya, selewat kentongan keempat semalam, sebenarnya kau pergi kemana ke suatu tempat di mana tak ada manusia, sahut Fo'ang So'at hambar. Sayang, sayang tiba-tiba Ho'a Bu'an Tian meluruskan tangannya ke bawah, menepuk pelan ikat pinggang kulitnya, kering, sebilah pedang lemas yang terbuat dari baja putih segera tercabut dari sarungnya dan menjadi kaku dan lurus. Pedang bagus puji Yap Kei tanpa terasa. Bagaimana kalau dibandingkan golok itu ejek Ho'a Bu'an Tian sambil melirik golok di tangan Fo'ang So'at. Tergantung berada di tangan siapa golok itu, sahut Yap Kei sambil tertawa. Jika berada di tanganmu tanya Bekong Chun tiba-tiba. Dalam genggaman ku tak pernah ada golok, aku pun tak pernah memakai golok, hanya menggunakan pisau terbang, nama besar si Yau Li si pisau terbang memang bukan nama kosong. Selama seratus tahun belakangan, tak pernah ada jagoan persilatan yang meragukan perkataan itu. Yap Kei adalah satu-satunya ahli waris Li Sun Hwan, tak seorang pun pernah memandang enteng pisau terbangnya. Mana pisau terbangmu tanya Bekong Chun lagi. Ini pisauku, sepasang tangan Yap Kei yang semula kosong, entah sejak kapan dan entah berasal dari mana, tahu-tahu sudah menggenggam sebilah pisau terbang. Begitu pisau terbang berada dalam genggaman, sinar berkilauan pun memancar dari balik matu Yap Kei. Tanpa sadar semua orang bersama-sama mundur selangkah, rasa hormat, takut dan ngeri terlintas di balik matu setiap jago. Cahaya pisau berkelebat, kembali pisau terbang itu lenyap dari pandangan mata, sepasang tangan Yap Kei sudah kosong melompong. Aku tak suka membunuh orang menggunakan pisau terbang, Ujar Yap Kei sambil tertawa, sebab aku sangat menikmati suara tulang remuk, apalagi suara kulit disayat. Kau pernah mendengar suara ujung pedang yang sedang menembus kulit daging seseorang? Tanya Hoa Buantian. Belum pernah, suara yang ditimbulkan pun sangat enak didengar. Kau akan mengundangku untuk menikmatinya sebentar lagi kau akan mendengarnya, Hoa Buantian menggetarkan pedangnya, ujung senjata segera memancarkan cahaya yang menyilaukan mata. Hun Chai Tian telah melolos pula pedangnya, ia bergeser menuju ke belakang Fuang Soat. Menghadapi datangnya ancaman, Fuang Soat sama sekali bergeming, tangan kirinya pun tidak nampak menggenggam kencang goloknya, dia hanya berdiri di tempat dengan tenang, sorot matanya mengawasi pasir kuning di bawah kakinya. Sikapnya yang begitu santai seolah-olah tak tahu Hoa Buantian sekalian sedang bersiap. Hendak membunuhnya, seakan-akan kejadian itu sama sekali tak ada sangkut paut dengan dirinya. Be Hong Chun pun tidak bergerak, meskipun sudah berdiri saling berhadapan dengan Fuang Soat, namun sinar matanya masih sering melirik ke arah Yap Ke. Apakah dia kuatir Yap Ke ikut campur urusan ini dan membantu Fuang Soat? Atau kuatir Yap Ke melepas pisau terbangnya secara tiba-tiba? Cerahnya sinar matahari fajar di pinggiran kota seakan secara senyuman Yap Ke saat itu. Sambil tersenyum ujar Yap Ke kepada Fuang Soat, Pergilah dengan perasaan lega, pasti ada orang yang akan mengurus masalah akhirmu, aku pun tak akan lupa membawa beberapa poci arak wangi untuk menyambangi tanah kuburanmu, matahari memancarkan sinarnya semakin terik. Hembusan angin kencang menerbangkan pasir kuning, sejauh net memandang hanya warna emas yang menyelimuti angkasa. Biarpun langit sangat cerah dan terang-benderang, namun justru diliputi hawa membunuh yang menakutkan. Di tempat itu meski kehidupan tiada hentinya tumbuh, namun setiap saat kehidupan itu mungkin bisa musnah. Kehidupan memang keras, ganas dan sama sekali tak berperasaan, siapa kuat dialah pemenang. Hoa Buantian menggetarkan pedangnya, menciptakan lima kuntum bunga pedang, Foang Soat masih tak bergerak, berdiri ketus di antara Hoa Buantian dan Huncaitian, sikapnya yang begitu dingin ibarat bongkahan salju abadi yang tak pernah mencair. Benar, sebongkah salju abadi yang tembus pandang. Sekalipun sedang berdiri di tengah deru badai pasir dan teriknya matahari, dia masih berdiri tak bergerak, seakan gangguan itu sama sekali tak mempengaruhinya, walau ia berdiri di medan seperti apapun, selalu berdiri kokoh bagaikan bongkaran salju abadi. Huncaitian menggenggam kencang gagang pedangnya, gagang pedang yang semula dingin kini telah berubah jadi panas membara, butiran peluh telah membasai telapak tangannya, mengucur dari jidatnya, seluruh tubuhnya seolah mulai terbakar di bawah teriknya matahari. Cabut kelolokmu bentakan Huncaitian pun membara bagi jelatan api. Fo'ang So'at masih belum bergerak, biarpun begitu otot-otot hijau pada lengan kirinya sudah mulai merongkol. Cabut kelolokmu butiran peluh mulai bercucuran dari jidat ho'abu antian, membasai sudut matanya. Membasai batang hidungnya, membuat pakaian yang menempel punggungnya basah kuyuk. Apakah Fo'ang So'at tidak berpeluh? Tangannya masih memegang sarung golok dalam posisi yang sama, hanya otot-otot hijaunya nampak semakin merongkol. Tiba-tiba ho'abu antian meraung keras, cabut kelolokmu sekarang bukan saat yang tepat untuk mencabut kelolok, jawab Fo'ang So'at sangat hambar. Sekarang adalah saat paling tepat untuk mencabut kelolok, jerit ho'abu antian lagi, aku ingin melihat, apakah masih ada noda darah di matu golokmu sayang? Golokku bukan barang pameran, apa yang harus kulakukan agar kau mau melolos golokmu? Tanya Hun Chaitian. Hanya ada satu alasan aku mencabut golokku, apa alasanmu? Membunuh itu pun tergantung manusia macam apa yang harusku bunuh. Bagai ku selamanya ada tiga jenis manusia yang pantas dibunuh, tiga jenis musuh besarku, Xiao Jin, manusia jenis apalagi tukas Hun Chaitian. Yang ketiga adalah manusia macam kau, memaksa aku untuk mencabut kelolok, jawab Fo'ang So'at sambil berpaling dan menatapnya dingin. Bagus, bagus sekali, Hun Chaitian mendongakan kepala sambil tertawa terbahak-bahak. Aku memang sudah menunggu kata-katamu itu, belum habis suara gelak tawa itu, tangannya sudah menggenggam kencang. Bunga pedang kembali memancar dari ujung pedang Ho'a Bo'an Tian, garis merah bermunculan dari balik matanya. Sinar mati yang terpancar dari mati Fo'ang So'at jauh lebih cemerlang, tampaknya dia memang sedang menunggu saat itu. Detik terakhir sebelum dia melolos goloknya. Pada saat itulah mendadak dari balik keheningan yang mencekam padang rumput berkumandang suara teriakan Kong Sun To'an yang keras bagai suara geladek, To'a Syo Chia telah kembali.